selamat menikmati Arief Sugiantara, akrab sama Arief Dudu pekerjaan saya ya jualan baju sih, konfeksi saya main kowie tahun 2018 akhir atau 2019 awal itu awal ceritanya saya main kowie itu saya beli ikan itu dengan harga 3 juta rupiah awal saya main kowie itu langsung beli ikan yang show quality karena kenapa saya berani bisa beli ikan dengan saya tidak punya kolam saya tidak punya tempat saya berani langsung belikan 3 juta itu karena saya melihat kowie itu memang benar-benar sangat bagus jadinya saya baru tahu kowie langsung tahu kowie yang show quality gitu kita bisa ketemu teman-teman baru teman-teman baru kalau kita di bisnis kita dapat relasi-relasi baru kalau mukanya ikan mati sudah pasti diam ya sama apa namanya kowie itu kan kowie ada untuk persahabatan tapi menurut saya kalau ada yang nggak suka sama kita kita bisa dapat musuh dari sana jadinya kita harus menyikapi kalau dukanya menyihara kowie itu kita dapat cibiran-cibiran itu semakin tinggi kita semakin terkenalnya kita maka kita pasti akan mendapatkan cibiran ya kita jadinya harus menanggapi cibiran itu dengan positif aja anggap itu nilai promosi kepada kita mereka yang mempromosikan kita orang yang nggak tahu kita kita diomongin di tempat A, B, dan C mereka orang A, B, dan C itu nggak tahu kita sedangkan yang membenci kita itu memberitahu ke mereka bahwa oh ini jadinya mereka itu tahu kita juga itu sisi-sisi apa namanya suka-dukanya kita tetap keburukan dari kowie ini kita bisa alihkan menjadi positif gitu aja populasi ikan saya awal om meliput ke sini terakhir kali om meliput ke sini itu sekitar lima puluhan ekor nah sekarang sekarang sudah 34 atau 36 ekor terus estimasi saya penghabisan bakan di sini ya sekitar 25 kilo sampai 30 kilo dan pemberian bakan di sini sekitar 8 kali tips untuk teman-teman yang memeliharkan kowie banyak yaitu itu lebih rajin tripping aja itu dua hari sekali 20% saya tripping sih untuk karena mungkin kolam saya udah mecer jadinya ya dua hari 20% itu aja Backwash nya? Backwash nya seminggu sekali seminggu sekali saya chamber 1 yang berasnya chamber 2 cari melayang saya nggak bersihin chamber 2 itu saya bersihin sekitar 1 bulan sekali kalau chamber 3, 4, 5, 6, dan 7 nggak pernah saya bersihin saya semprot aja rata-rata import kenapa? ya kembali ke genetik aja kita memilihkan yang memang kan dari genetik saya memilihkan sekarang dari bodi bodi yang torpedo bodi torpedo yang saya pilih ya saya lihat dari waktu pemilihan ikan waktu dia tosai apakah dia cepat grow nya dari struktur kepala tulang sama panggal ekor pokoknya yang penting dia proposional itu udah balik ke genetik aja mau import, mau lokal yang jelas gennya itu bagus jelas kualitas oke saya nggak terpengaruh saya dengan arus import nah lokal pun bagus sekarang seperti produk yang sekarang lagi ngehit kan awal kita import yang di Jepang itu lagi ngehit golden corn nah sekarang lokal bisa menyaingi golden corn dengan karamel nah itu hampir-hampir mirip jadi itu memang benar-benar kita nggak boleh meremehkan ikan lokal ikan lokal pun bisa bagus di sini kan juga ada golden corn ada karamel ada rekor pembelian termahal saya itu 11 juta rekor penjualan saya tertinggi itu tanjok waku sekitar 32 juta nah itu size 73 cm memang sih saya akui agak memang apa namanya grow nya itu memang terpengaruh dari jumlah kapasitas kolak memang saya akui itu tapi saya buktikan sendiri saya populasinya saya banyak saya saya dan buktinya juga ikan saya juga besar-besar kan mena atasi kendala yang mungkin jelas ikan saya pelihara di sini sudah tembus 73 cm kan sudah besar namanya dengan populasi sebanyak ini apalagi populasi saya yang 9 ekor 18 ekor bagaimana cepat pertumbuhan ikan saya di sini pakan kalau pakan untuk menjaga grow saya pakai well grow well grow ini sangat bagus terutama ya saya lihat waktu saya memberikan well grow itu bodi kesamping itu dapat ya sama kuno dia dapat terus abis itu kalau well red itu ikan-ikan yang polosan tidak pocor dia nah itu yang saya senang dari well grow sama well red ini makanya saya pesan kemarin di mandus saya belum mendapatkan sensasi melihara karamel karena karamel yang saya pelihara cukup baru belum ada satu bulan jadi belum ada sensasi karena apa karamel lagi hits karena karamel lah yang bisa menyaingi golden cone nya jepang itu yang menjadikan karamel itu hits kalau golden cone nggak keluar itu karamel yang akan lebih hits daripada itu jadinya sekarang Jepang mengeluarkan golden cone Indonesia mengeluarkan karamel itu kan sisik sisiknya ada yang bagus jadi versi lokalnya ini versi Jepangnya ini jadi sama-sama bagus karamel sama golden cone 65-65 atau 63 nya kalau itu yang termahal salah satu Tanco eh Tanco Showa sama Showa Wino saya Showa Wino kan saya dapatnya action langsung dari Jepang di Pamp Wino kemarin itu di naungi di jembatannya ya oleh Deller di Jakarta yaitu Envoy Petrus Petrus Arman Posa paling hujan pertama kalau hujan pertama itu hujan pergantian musim ya pergantian musim ke hujan pertama yang bener-bener hujan itu keras banget nah itu saya perlu treatment dan itu harus mau harga mati itu saya harus treatment treatmentnya kalau saya nggak dapat muras saya kasih garam itu aja sih karena sempat saya lupa waktu hujan pertama yang memang benar-benar keras dari pergantian musim ke panas ke dingin itu ikan saya ngurat jadi saya tinggal buang garam aman jaga air itu aja sih kalau kita ngepus pakan kita lihat kondisi air kita dan kondisi filter kita kalau filter kita memadai ya kenapa kita kita pus pakan kalau filter kita tidak memadai ya pus pakan ikan yang menjadi begininya apa nanya ancamannya jadinya kita ikan kita akan cepat sakit terutama air monas ya saya pribadi tips memilih ikan koya tetap cari jumbo tosai dan cari struktur bodi dari kepala ke tulangan terus ke pangkal ekor yang memang benar-benar proporsional jadi otomatis ikan itu akan besar kalau dari kaca penghobi sekarang akibat bulah seputar ikan koi orang-orang itu sekarang sukanya ikan berpunuk ikannya kalau kesini ikannya kalau ada teman-teman penghobi lain ikannya berpunuk gak om ikan berpunuk saya terus dapat pertanyaan ikan berpunuk kalau untuk dari saya pribadi saya kembali ke old school saya saya suka ikan yang terbedo bodi besar panjang itu sih kalau punuk ya di sini juga ada terbedo di sini juga ada punuk juga kan saya sih realistis aja masalah itu masalah kembali ke selera orang pribadi saya tidak memungkiri kok saya tidak meremehkan atau gimana pengaruh seputar ikan koi ini sangat besar untuk perkoyan di bali saya mengakui itu ya kalau saya sih sudah membuktikan well grow ya sekarang saya ke well grow aja well grow dan well red itu memang lagi bagus untuk apa namanya pakannya lagi hits lah tapi kualitas pakan lokal menyamai pakan import ya ini well grow sama well red untuk di bening ikan polos terutama ikan polosnya kan gak ada yang bocor disini karena saya pakai well red kalau ikan apa namanya makanya saya gini apa namanya beralih ke well grow dan well red karena memang bodi dia dapat juga semua dapat kok dari well grow sama well red terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih